Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjatuhkan sanksi kepada industri nuklir Rusia. Hal ini berdasarkan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Presiden Zelensky menandatangani dekret tentang tindakan pembatasan terhadap perusahaan industri nuklir Rusia. Keputusan Zelensky dipublikasikan di situs web kantornya. Daftar ini mencakup total 200 perusahaan, secara khusus perusahaan negara Rosatom dan anak perusahaan yang jatuh di bawah sanksi. Termasuk pusat nuklir federal di Sarov, wilayah Niznih, Novgorod, dan Sestzins, wilayah Celiabins. Asosiasi produk mayak OZ di wilayah Celiabins, kemudian pabrik elektrokimpribor di Lesnoi, wilayah Sverdolfs. Kemudian ada pabrik pembuat instrumen di Teknorgori, wilayah Celiabins, dan lainnya. Tak hanya itu, daftar sanksi juga memuat kepemilikan atau menergorpom yang menyatukan semua aset sipil industri nuklir Rusia. Sanksi dikenakan untuk jangka waktu 50 tahun, meliputi pemblokiran aset, pembatasan atau penghentian total operasi perdagangan, pembatasan penghentian sebagian atau seluruhnya dari transit sumber daya, penerbangan, dan transportasi melalui wilayah Ukraina. Ada pula penangguhan pemenuhan kewajiban ekonomi dan keuangan, pencabutan atau penangguhan izin dan izin lainnya yang keberadaannya merupakan syarat untuk pelaksanaan jenis kegiatan tertentu. Selain itu, perusahaan dilarang menggunakan sumber daya frekuensi radio Ukraina. Mereka akan membatasi atau menghentikan penyediaan layanan komunikasi elektronik dan jaringan komunikasi elektronik. Langkah-langkah perbatasan, maksud kami pembatasan, juga menyiratkan larangan pengadaan barang, pekerjaan, dan jasa publik, serta pertahanan, termasuk penghentian perjanjian, perdagangan, proyek bersama, dan program industri di daerah tertentu. Otoritas Ukraina terus memperluas daftar sanksi, kini sudah mencakup ribuan orang Rusia, organisasi, perusahaan, dan company lainnya. Pembatasan pribadi juga berlaku terhadap orang pertama negara, termasuk Presiden Vladimir Putin. Ada pula Perdana Menteri Mikhail Misustin, Kepala Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Deputi Duma Negara, politisi terkenal, dan pengusaha. Pembatasan pula kemahir negara. This is not the last decision to do that. This is not the last decision to do their pigment. The sense of our steps is to support our diplomat-gahir, to expand global sanctions for this part of the Russian-mahir-agresia. Rusia adalah satu negara di dunia, yang mempunyai warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga-warga. untuk mencint upaya di dunia, untuk menysmati kemah-warga-warga bagian, bagian dari dunia bagian dari dunia, dan untuk bagian dari dunia kemah-warga-warga-warga dan kemah-warga. Anda lakukan dem hypnoti untuk mengelurkan kompetensi kemah dan sepah-warga-warga dan kemah-wargaan untuk oleh pembangunan terorisa. di tempatnya di Olimpíad dan tempatnya di Olimpíad dan tempatnya di Olimpíad. Ukraina mempunyai selesai kompanien yang paling mempunyai Olimpíad dan tempatnya di Olimpíad. Ini adalah besar kompanien yang sangat menarik di tempatnya, untuk mempunyai reputasi dan tempatnya tidak menggunakan bagi propagandakan warna. Kami sudah mulai keputusan kejadian di Olimpíad dan tempatnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.